Pendekar pengejarnya Wajilit 24. Kalau Yang Ji tidak berada di sini, kenapa tidak lekas kau menyingkir dari tempat ini? Gadis-gadis ini semua berkepandaian silat yang tidak lemah, jikalau kau kebentur beberapa gadis yang berpakaian, mungkin kesulitan harus kau atasi, aku memang ingin mencari seseorang, tiba-tiba setitik merah menimbrung. Siapa? Tanya Ki Pinjan mengerut alis. Cohliuh yang malah tersenyum ujarnya apakah nonaki itu agaknya setitik merah menghela nafas, katanya aku hanya merasa tidak boleh meninggalkan dia di tempat ini, tapi apa kau kira dia sudi pergi bersama kita? Tanya Ki Pinjan. Mungkin tidak mau, sahut setitik merah sesaat kemudian. Kalau kau tahu dia takkan pergi bersama kita, untuk apa pula kau hendak mencari dia desak Ki Pinjan? Kata setitik merah dengan nada berat tapi aku malah tahu, paling tidak dia takkan merintangi maksud kita. Sekonyong-konyong terdengar seorang menjengek dingin mengandalkan apa kau yakin benar bahwa aku tidak akan merintangi kau? Kalau hanya mengandalkan keadaan kalian bertiga sekarang, jika lo mampu melarikan diri, mungkin tempat ini telah lama menjadi puing-puing. Oh Tihua tidak kerebah di atas gundukan pasir, napasnya sengal-sengal, mungkin sekarang tidak ada orang yang akan dapat mengenali bahwa inilah Oh Tihua, mungkin dia sendiri pun takkan bisa mengenali dirinya sendiri. Dia sedang merasakan siksaan lapar, letih, haos dan kotor, tenggorokannya sudah mulai terbakar, begitu panas kering rasanya sampai hampir saja dia gila dibuatnya, seakan-akan badannya hampir meledak karena gerah. Pipup Kong Curebah tak jauh di sampingnya, keadaan Putri Raja ini jauh lebih mengenaskan pakaian mahal model terakhir yang dikenakannya ini sekarang sudah dedal-dowel tak karuan pahanya yang putih malah tampak tergores luka berdarah yang dikotori lumpur. Terik matahari pelan-pelan menggermat ke arah barat, namun suhu panasnya masih merangsang badan, menyoroti muka mereka, tidak jauh di depan sana adalah sebuah tempat berteduh yang sejuk, tapi mereka sudah tidak punya tenaga untuk merayap ke sana. Sekuat tenaga Oh T. Hoa coba membuka kedua matanya, mulutnya menggumam selama hidup sampai setua ini, mungkin kita takkan punya harapan untuk menemukan si ulat busuk itu. Pipup Kong Curebah menimbrung sebetulnya kita tidak boleh menempuh perjalanan lewat jurusan ini, tiba-tiba terpancar sorot kemarahan dari Met Oh T. Hoa, katanya keras dan serak tidak salah memang kita tidak seharusnya lewat jalan ini, tapi memangnya kau harus menyalahkan kepadaku? Bukankah kau sendiri yang mengunggulkan diri di padang pasir kau jauh lebih berguna dari aku? Kenapa sekarang kau mirip aku, seperti anjing kelaparan rebah di sampingku tak bisa berbuat apa-apa, bercucuran air mata pipup Kong Curebah, katanya sesenggukan serak memangnya sebetulnya aku tidak ikut kau kemari, bikin susah kau saja, kalau tidak sekantong air itu cukup kau minum seorang diri, paling tidak masih bisa bertahan beberapa waktu lebih lama lagi, sesaat Oh T. Hoa terlongong, akhirnya menghela nafas panjang katanya getir aku ini memang keparat, soal begituan mana boleh salahkan kau? Aku ini laki-laki besar seorang gadis saja aku tidak mampu melindunginya, memangnya masih punya muka muring-muring kepadamu dalam keadaan seperti ini, pitpup Kong Curebah tiba-tiba menubruk ke atas badannya, tangisnya pecah semakin keras, katanya mewek-mewek tak bisa salahkan kau, akulah yang salah, Sekarang aku cuma ingin mati lebih baik kalau bisa segera mati pelan-pelan Oh T. Hoa mengelus rambutnya, mulut menggumam pula seumpama kita tidak ingin mampus, mungkin kita pun takkan bisa bertahan hidup, selayang pandang, pasir kuning terbentang luas tak berujung pangkal, seluruh kolong langit dan luas ini, seolah-olah tinggal mereka berdua manusia yang sedang meronta melawan maut di dunia serba kuning kering ini. Pelan-pelan pitpup Kong Curebah angkat kepalanya, ujung mulutnya, menggulum senyum getir, katanya pula ternyata aku bakal mampus bersama kau, mungkin siapapun takkan pernah menduganya Oh T. Hoa tiba-tiba tertawa besar, katanya bisa mati bersama kau, memang suatu hal yang patut dibuat girang kau, kau sebenarnya seorang gadis rupawan yang cantik melek, kau-kau, tiba-tiba tenggorokannya seperti tersumbat sesuatu, suara tawanya yang serak pun seketika kelelap dengan pandangan napas seperti melamun, dia pandang biji matanya, katanya serak tapi umpama harus mampus kita harus mati dalam suasana gembira bukan agaknya badan pitpup Kong Curebah dan gemetar suaranya pun rada ngeri kau, kau ingin aku. Sorot met Oh T. Hoa dari biji matanya beralih ke pahanya yang terbuka, paha yang terluka dan kotor ini, masih tetap kelihatan halus panjang elok dan berisi kalah menjing di tenggorokan Oh T. Hoa naik turun menelan ludah, sorot matanya semakin membarah, seolah-olah saking panas hampir saja menyela, jari-jari tangannya pelan-pelan bergerak beralih ke arah pinggangnya dengan rabaan gemetar, katanya sepatah demi sepatah. Aku ingin kau, aku ingin benar-benar ingin kau, kecuali kau, aku tidak tahu apa pula yang kuinginkan, pipup Kong Curebah hanya bergemetaran terus tak henti-hentinya, kulit mukanya yang pucat bias tadi, kini merah membara, diulurkannya tangannya, ditariknya kain bajunya yang sobek untuk menutupi pahanya. Tapi kain yang sudah dedal-dowal itu mana bisa menutupi sesuatu, malah gerak-geriknya ini menambah daya tarik, seperti gaya memikat, bukan saja memikat orang lain, sekaligus memikat diri sendiri. Terasa olehnya jantungnya serasa hampir melonjak keluar dari rongga dadanya. Manusia, memang binatang aneh yang lain dari binatang umumnya. Nafsu wirahi manusia, sering terjadi dan merangsang jiwa di saat bukan waktunya, begitulah waktu keadaan jasmani dan kondisi badan manusia dalam keadaan keletihan nafsu wirahinya malah mendadak bisa merangsang lebih besar keinginannya. Akhirnya dengan kencang oh tihoa memeluknya, di bawah bayangan kematian, nafsu wirahinya mendadak berkobar laksana barai yang menyala, maka dia tak kuat lagi menahan dan kendalikan diri sendiri, pipup kongcu pejamkan mata, seolah-olah dia sudah pasrah nasib dan memang siap menerima segala akibatnya. Sukaria dan kenikmatan menjelang ajal bukankah setiap manusia yang hampir mampus pun suka menghalalkannya pasir begitu empuk dan lembut, tapi juga terasa panas menyengat kulit. Oh tihoa membalik badan menindih di atas badannya, kesedihan, kepiluan, derita dan keputus asaan mereka, seolah-olah sudah tersapu bersih dan berkobar menjadi abu di tengah-tengah gelora nafsu wirahi yang sudah memuncak ini. Tapi pada saat itulah, oh tihoa menjerit kesakitan melompat bangun, dengan kedua tangannya dia pegangi dan tutup anunya itu dengan rasa kaget dan mendelik kepada pipup kongcu, suaranya serah kau, kenapa kau, kenapa begini? Memangnya kau tidak mau bercucuran air mata pipup kongcu, katanya perlahan aku, aku mau, sebelum ajal ini aku sudah bertekad memberikan apa saja kepadamu, tapi tidak bisa tidak aku harus memberi satu hal kepadamu, hal apa pipup kongcu pejamkan matanya, katanya BAA badanku sudah tidak suci lagi, sudah kuserahkan kepada orang lain. Terkepal kencang jari-jari oh tihoa, serunya siapa dia sahuk pipup kongcu tegas. Siapakah itu dia yang dimaksudkan pipup kongcu, memangnya oh tihoa tidak tahu. Seperti tiba-tiba diguyur segayung air dingin di atas kepalanya, seketika oh tihoa berdiri menjublek tak bergerak. Pipup kongcu tertawa pilu, katanya aku pun ingin merasakan punyamu, sungguh aku pun tak kuasa kendalikan diriku lagi, cuma ingin aku melakukan segalanya, mati di dalam pelukanmu, tapi, entah kenapa, aku tidak bisa mengelabui soal ini kepada kau, mendadak oh tihoa menjelak berjingkrak, mulutnya menjerit jangan katakan lagi, jangan katakan lagi, seperti orang gila di atem dang pasir kian kemari, setiap kali tendangan kakinya, mulai membangi memaki ulat busuk. Pasir beterbangan memenuhi udara, seluruh badannya sudah terkurung oleh debu yang bergulung-belung menguning itu. Berkata pipup kongcu dengan suara sayur apa sekarang kau amat membencinya, oh tihoa hanya mengeram. Seumpama kau amat membencinya, aku pun tidak bisa salahkan kau, ada kalanya aku sendiri pun membencinya, peduli siapapun bila berada bersama dia, kemenangan dan bangga selalu hak miliknya, isi hati dan alam pikiran siapapun, cukup sekilas matanya memandang matamu, dia sudah bisa tahu dengan jelas, sebaliknya bagaimana jalan pikirannya, selamanya tiada orang lain yang bisa menyelaminya, mendadak oh tihoa menghentikan katanya mengawasinya kau, kira bila kami berada bersama dia selalu di pihak yang rugi, em pipup kongcu bersuara dalam tenggorokan. Tapi dengan senang hati dan sukarlah kami berada bersama dia, hak kekatnya dia tidak pernah paksa kita, kau tahu em tertunduk kepala pipup kongcu. Mendadak oh tihoa tertawa besar, katanya bicara pulang pergi, kami berdua boleh terhitung punya penyakit sama yang harus saling menaruh belas kesehan, mesti sama-sama membencinya, tapi tak sama-sama menyukainya pula, pipup kongcu menghela nafas, katanya ada kalanya aku sendiri jadi kebingungan dan tidak tahu lantaran apa, karena ulat busuk memang pantas disukai oleh siapa saja, benar tidak sesaat pipup kongcu menetpekur. Akhirnya dia pun tertawa berseri, katanya memang kau tidak malu dan tidak dirugikan menjadi sahabat baiknya, mendadak ia hentikan kata-katanya dengan mendorong ia awasi. Oh tihoa sorot matanya lama-kelamaan berubah kaget takut dan seram, meski mulut sudah terbuka, tapi tidak mampu mengeluarkan suara. Oh tihoa tertawa, katanya kau lihat apa? Memangnya kepalaku mendadak berubah jadi dua segera ia ulur tangannya untuk merabak kepalanya, seketika mulutnya pun melongo mata pun terbelalak, sorot matanya pun diliputi rasa kejut dan ketakutan dengan melotot diawasi kedua tangannya, mulut pun terbuka tidak bisa bersuara. Ternyata kedua telapak tangannya sudah berlepotan darah segar. Darah ternyata membasahi seluruh kepalanya. Tapi batok kepala oh tihoa tidak terluka tidak pecah, tidak terasa sakit, lalu dari mana datangnya darah? Lekas oh tihoa menengadah, udaranan gelap diliputi debu kuning itu dilihatnya dua titik bayangan hitam sedang terbang melayang berputar-putar, malah semakin melayang semakin rendah, agaknya sebentar lagi bakal terjatuh. Darah tak perlu disangsikan lagi, pasti jatuh dari badan dua ekor elang yang sedang berputar-putar di angkasa itu. Terang bahwa elang ini sudah terluka, jikalau perasaan oh tihoa tidak beku karena derita yang dialami sekarang ini, sejak tadi seharusnya dia sudah tahu dan merasakan. Heran pipop Kongcu dibuatnya, katanya dari mana datangnya elang tadi? Kenapa pula bisa terluka memangnya tak jauh dari sini ada orang pada kata-kata terakhir, rasa herannya berubah jadi gembira asal ada orang kemari, maka mereka punya setitik harapan untuk hidup. Tapi raut muka oh tihoa sebaliknya makin kaku prihatin dan tiba-tiba dia teringat elang-elang yang menggondol barang mestika yang dibawa oleh para piausu-piausu yang gila dan akhirnya roboh mati karena keletihan itu. Elang-elang di padang pasir ini, terang sekali adalah budak-budak Ciyoko An'im. Maka terdengarlah suara bluk, bagai meteor jatuh, seekor elang tiba-tiba meluncur jatuh tak jauh di depannya. Lekas oh tihoa memburu maju dan menjemputnya, bulu-bulu lembut bagian perut elang yang putih itu sudah berlepotan darah, perutnya pun sudah terbelah, itulah luka-luka bekas tusukan pedang. Agaknya di waktu elang ini menubruk hendak menyerang kepada seseorang, maka dia terluka oleh pebasan pedang orang itu. Oh tihoa mengerut kening mulutnya menggumamilmu pedang yang cepat sekali, kembali terbetik sinar harapan pada sorot Meta Pipop Kongcuk katanya apakah dia yang bakal datang bukan, jikalau dia yang turun tangan kedua elang ini pasti tak bisa terbang begini jauh, apalagi, meski hanya seekor binatang dia pun tidak akan membunuhnya, waktu itulah elang yang lainnya itu pun melayang jatuh, luka-luka yang membuat ajalnya pun sama tebasan pedang yang membelah perutnya. Jadi, mungkin tidak salah seorang teman kalian yang lain itu tanya Pipop Kongcu pula. Oh tihoa geleng-geleng kepala, sahutnya juga bukan, Ki Pinjan selamanya tidak pernah menggunakan pedang mendadak dia tertawa sendiri, katanya bagaimana juga, kedatangan kedua ekor elang ini tepat pada waktunya, belum lagi Pipop Kongcu menyadari makna dari ucapannya, tahu-tahu dilihatnya oh tihoa menyodorkan seekor elang kepadanya, katanya makan sekenyangmu makan elang mentah teriak Pipop Kongcu terkejut. Mana bisa dimakan mentah-mentah begini oh tihoa mendelik jikalau kau tidak ingin mati, kan harus memakannya, betapa banyak kau bisa makan, garislah sekuatmu, lebih banyak lebih baik, tahu tidak? Bagi orang-orang yang suka gegares berbagai makanan daging binatang bersayap, ejeng elang adalah daging yang paling besar dan liar, saya umpama kau gondok sampai masak pun belum tentu dapat kau kunyah sampai lembut, apalagi digares secara mentah-mentah. Dengan kerahkan sisa tenaganya Pipop Kongcu mengiris secuil daging terus dijejalkan ke dalam mulut seperti dia menelan pilobat yang pahit, dengan mengerut kening dia mengunyah sekuat-kuatnya, beberapa kali sudah hampir tak tahan hendak memuntahkannya. Oh tihoa segera memberitahu kepadanya dengan keramakanmu ini selamanya kau tidak akan bisa memulihkan tenagamu. Tirulah keramakan seperti aku, coba lihat, dia mengiris segumpal daging elang yang masih berlepotan darah dijejalkan ke mulut dan terus ditelannya bulat-bulat. Jangan toh melihat melirik pun Pipop Kongcu merasa jijik aku, aku tidak bisa makan dengan kerah itu, aku tak bisa makan, tiada selera, walaupun daging elang kasar dan lihat, meski darah elang amis dan memualkan, tapi bagi seorang yang sudah kekeringan menjelang ajal, sungguh jauh lebih berharga, nikmat dan menyegarkan dari segala makanan lezat atau obat-obatan penguat badan. Setelah habis melahap seekor elang yang cukup besar itu, lambat laun muka Oh tihoa sudah mulai merah, dengan demikian pula Pipop Kongcu sudah kuasa menghelana pas pelan. Pada saat itulah di dalam keheningan padang pasir yang lelap ini, sekonyong-konyong terdengar jeritan menyayat hati dari gundukan pasir di balik sana. Sedikit berubah muka Oh tihoa, katanya dengan suara berat kau tunggu aku di sini, biar ku tengok ke sana, tidak aku juga mau ikut ke sana, baiklah, marilah, agaknya kecuali ulat busuk itu, tiada orang lain yang kuasa mengurusi dirimu, tapi kau harus berhati-hati. Di balik gundukan pasir sebelah sana tampak sinar golok berkelebat, cahaya pedang seliwaran saling sambar. Darah segar sudah berceceran di atas pasir kuning, beberapa mayat orang sudah malang melintang tak bergerak, tapi masih ada puluhan laki-laki seragam hitam yang sedang mengepung dan mengeroyok dua orang yang sedang melawan mati-matian. Akan tetapi dua orang yang terkepung itu memiliki kepandaian silat yang jauh lebih tinggi, permainan ilmu golok lawannya cukup hebat dan ganas, lebih menakutkan lagi, karena orang ini menampilkan nafsu membunuh yang begitu tebal, agaknya mereka sudah kerasukan setan, ingin rasanya memecah hancur badan kedua musuhnya ini menjadi berkeping-keping, bahwa para laki-laki serangan hitam yang mengepung itu sudah beringas dan dekat untuk mengadu jiwa, namun kedua musuh mereka pun masih teramat liai, sinar pedang laksana biang lala memajang menggubat dan menabas pergi datang seperti menari-nari di udara merangsak kian kemari. Jelas sekali ilmu pedang hebat ini adalah ajaran murni dari golongan Hoasan Pai yang terkenal dan disegani di daerah pedalaman. Cuma sayang tenaga mereka kelihatannya sudah mulai terkuras dan lemah, sebaliknya jumlah lawan-lawan mengeroyoknya terlalu banyak, kalau pertempuran dilanjutkan terus seperti ini, umpama tidak sampai terbacok mampus mereka pun akan mati keletihan. Pipup Kongcu dan Oh T. Hoa sembunyi di balik pasir, tiba menjerit kaget kau lihat itu, bukankah dia itu tukang kuda kalian? Dan sudah tentu Oh T. Hoa juga melihat bahwa salah satu dari kedua orang yang terkepung di tengah, bukan lain adalah C. O. Toh, tampak gerak-geriknya mulai lamban dan serangannya pun rada kaku. Seorang yang lainnya sebaliknya memainkan pedang yang lincah enteng dan jelas dia bukan lain adalah tokoh tersembunyi ahli pedang Ong Tiong yang jejaknya serba misterius, orang mengejar jejak C. O. Toh lantas ikut menghilang. Sementara laki-laki seragam hitam yang mengeroyok mereka itu, jelas adalah anak buah C. O. Koan Im. Sekian lama Oh T. Hoa perhatikan dengan seksama, akhirnya dia tidak sabar lagi, katanya kali ini, kau harus dengar kata-kataku dan tunggu aku di sini, Pipup Kongcu menggigit bibir, sahutnya tapi kalau ada orang lari kemari, aku tidak akan berpeluk tangan saja loh T. Hoa manggut-manggut dengan tertawa, mendadak dia menghardik bagai geladek, badannya meluncur terbang menubruk ke tengah gelanggang. Laki-laki seragam itu sudah bertempur setengah harian dengan semangat menyala dan berani mati, tidak sedikit di antara mereka yang sudah terluka dan menemui ajalnya sesudah sekian lamanya baru mereka pelan-pelan mendesak kedua musuhnya di bawah angin, jelas sebentar lagi merasa bakal berhasil membacok hancur dua orang yang sudah mereka kejar-kejar beberapa hari lamanya ini. Siapa tahu, pada saat-saat yang hampir menentukan ini mendadak terdengar bentakan Laksana Guntur menggelegar, seorang seperti terjun dari tengah udara Laksana Panglima Langit, tahu-tahu menggencet batok kepala seorang laki-laki, berbareng sebelah kakinya menendang, sehingga laki-laki kekar itu terpental terbang tiga tombak, kembali kepalanya menjotos, dia pukul rontok seluruh gigi yang depan seorang laki-laki yang lain. Sementara batok kepala laki-laki yang pertama yang diserangnya tadi sudah gepeng. Dalam bergebrak menggerakkan tangan mengayunkan kaki ini, sekaligus dia sudah merobohkan tiga orang. Begini gagah perwira dan perkasa, sungguh menciutkan nyali dan menggetarkan sukma. Sudah tentu para laki-laki seragam hitam yang sedang bernapsu hendak merajang kedua musuhnya ini kaget dan tersiak munur berpencar. Di sebelah sana Cilokto dan Ong Tiong berdua seketika bergetar kaget dan terbangkit semangat mereka, dua bilah pedang bersilang ke depan, di mana sinar golok berkelebat, dua laki-laki seketika roboh dengan kepala kutung. Oh Tioah segera membentak memperingatkan orang si Oh tidak suka membunuh yang tidak berdosa, asal kalian mau meletakkan golok aku pasti tidak akan melukai kalian, tak nyana semua laki-laki itu seperti sudah gila, dengan meti membara, mereka menubruk maju pula dengan kalap serta menyerang membabi buta. Pedang di tangan Ong Tiong pun dikembangkan, bentaknya orang-orang ini sudah hilang kesadarannya, semua tidak terkontrol dan tidak bisa ditundukan, kecuali membunuhnya seluruhnya, Oh Tioah menghela nafas, dilihatnya dua batang golok bagai angin puyuh memela datang, biji metu kedua laki-laki ini sudah merah, keadaan mereka tak ubahnya seperti dua ekor anjing yang benar-benar sudah gila. Sedikit memiringkan badan, badan Oh Tioah tiba-tiba berkelebat. Lewat di antara sela-sela samberan sinar golok, berbareng sikut kiri menyodok keluar, sekaligus tangan kanan menyanggah ke atas, entah bagaimana golok di tangan laki-laki sebelah kanan tahu-tahu sudah terampas oleh nyakrak disusul suara suatu benda keras pecah retak, ternyata seluruh tulang-tulang iga laki-laki sebelah kiri remuk disodok oleh sikutnya. Tapi setelah terpental mundur beberapa langkah, mendadak dia menerjang maju pula dengan menggempur kalap buat apakah senekat ini ujar Oh Tioah menghela nafas. Belum sehabis kata-katanya dua orang susul menyusul sudah roboh terkapar mandi darah. Dari kejauhan pip-pop Kongcu menonton pertempuran sengit yang seram ini, tampak semua laki-laki seragam hitam itu tubruk sana terjang sini, yang satu roboh yang lain menggantikan, sambung menyambung maju menerjang, meski tahu bahwa mereka hanya mengantar kematian, namun sedikitpun mereka tidak gentar, ternyata tiada satupun yang melarikan diri. Tak tahan dia pun menghela nafas, Ujarnya kalau dalam negeri kita punya pahlawan-pahlawan segagah dan seberani ini, masakah kita sampai menderita begini mengenaskan seperti ini? Memang tanpa disadarinya bahwa semua laki-laki ini sudah rela menjuar jiwanya untuk kepentingan Ciyokoan Im, bahwasannya mereka tidak ubahnya seperti mayat-mayat hidup yang tinggal menunggu ajal belaka. Pertempuran berdarah sesengit itu akhirnya berakhir juga, pasir kuning jadi merah oleh banjirnya darah, mayat bergelimpangan di mana-mana. Kedua tangan Ciyokto memegangi pedang napasnya tersengal-sengal, namun kulit mukanya masih tetap kaku seperti batu-batu keramik yang kasar itu, Ong Tiong segera maju menghampiri menjurah kepada Oh Tihoa, katanya setelah menarik napas budi besarmu ini tak berani aku mengucapkan terima kasih yang berkelebihan. Tanpa bantuan Tai Hiap, hari ini kami bersaudara terang akan mampus di sini tanpa ada liang kubur, Oh Tihoa memandangnya, lalu memandang Ciyokto pula, tanyanya heran. Kalian bersaudara meski bukan sederah daging, persaudaraan kita laksana kakak adik kandung sendiri, sahutong Tiong. Oh Tihoa heran bertanya pula kalau demikian jadi kalian sudah lama berkenalan, Ong Tiong menghela napas katanya Cai Hei menjelajah dunia, tujuannya adalah untuk mencarinya, kalau dihitung-hitung, sudah hampir 20 tahun, dengan tajam Oh Tihoa awasi pedang di tangannya itu, tiba-tiba berkata pula dengan tertawa selama 20 tahun ini jarang kulihat ilmu pedang Hoa sampai kalian yang betul-betul murni di kalangan Kang O, jurus Kiong Hang Kuan Jit yang tuan lancarkan tadi sungguh dapat menggetarkan dunia dan dapat menjagoi bulim sedikit berubah air muka Ong Tiong katanya sambil unjuk tawa dipaksakan Oh Tihoa terlalu memuji dengan metu berkilat Oh Tihoa menatapnya menurut apa yang Cai Hei ketahui. Meski pada pihak Hoa San kalian jaya dahulu, yang betul-betul bisa melancarkan jurus Khing Hang Bo An Jit sebaik tadi, dan tidak lebih hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari, sebaliknya di antara tokoh-tokoh kosin ahli pedang dari pihak Hoa San Pai kalau terang tiada seorang yang bernama Ong Tiong. Sekarang tentunya tuan sudi memberitahu nama asli tuan yang sebenarnya Ong Tiong gelagapan katanya Cai Hei tidak lebih hanya seorang kerocos saja di kalangan Kang O, buat apa tuan? Oh Tihoa segera menukas dengan tertawa besar sampai detik ini, masalah tuan masih tidak mau menerangkan asal usulmu sendiri terhadapku. Ketahuilah nama seseorang meski dapat mengelabui orang lain, tapi permainan ilmu pedangnya takkan bisa mengelabui pandangan seorang ahli. Lama Ong Tiong berdiam diri, akhirnya menarik napas panjang, katanya tertawa getir jiwa Cai Hei berkat pertolongan Tai Hiap, sebetulnya aku pun tidak berani memperkenalkan diri dengan nama palsu, sebentar dia merandek lalu melanjutkan bicara terus terang. Cai Hei Si Liu bernama Yan Hwei, Liu Yan Hwei Oh Tihoa menjerit tertahan jadi kaulah murid penutup dari Hoasan Pai Chiang Bun yang terakhir dulu, di luar Hoasan Cip Kiam, Sialiong Siaw Kiam Hek yang paling ternama dan paling disegani itu Liu Yan Hwei tertawa rawan, kata Niseng waktu menyiksa orang, anak muda yang gagah berani dulu sekarang sudah menjadi kakek tua yang berjenggot memutih, berkilat dan jelalatan biji matoh Tihoa, sekilas yang mengerling kepada Chiokto, tanyanya kalau Tiong ternyata adalah Liu Tai Hiap, dia agaknya Liu Yan Hwei sudah ambil keputusan dan bertekad. Kata Niseng sepatah demi sekata dia adalah Toa Suheng Kuhong Buko, jadi dia inilah tetua dari Hoasan Cip Kiam Seru Oh Tihoa tersirap darahnya. Jiwa kependekaran tersebar luas disegani di seluruh dunia kaum bulim di seluruh jagad sama segan dan menghormatinya sebagai Jingli Kiam Hek. Pendekar pedang bijaksana dan setiakawannya, memang dialah adanya, Ong Tiong membenarkan. Kembali Oh Tihoa melirik kepada Chiokto, tampak sorot matanya kosong hambar menatap lempang kedepanan jauh di sana, keadaannya tetap seperti semula seolah-olah apapun ia tidak mendengar dan tidak melihat pendekar pedang yang gagah dan disegani pada masa jayanya dulu, bagaimana pula terjadinya sampai berubah demikian ruang. Tak terasa Oh Tihoa merasa kasihan dan prihatin, tak tahan ia berkata sebetulnya bermusuhan apa adanya antara Chiokto An'im dengan Hong Butai Hiap. Tega hati dia menyiksanya sampai demikian rupa seluk-beluk persoalan ini amat panjang dan berbelit-belit ujar liwian HWI. Bukan saja Hong Butoako dibikin cacat demikian rupa seluruh Hoa sampai kita pun hancur luluh di, di tangan iblis laknat itu, sekarang terhitung dan sudah berhasil menemukan dia apapula yang kau inginkan tanya Oh Tihoa sesaat kemudian. Liwian HWI tertunduk, sahutnya tergagap. Aku, aku, suaranya tersendat di dalam tenggorokan, air mati sudah berkaca-kaca di kelopak matanya. Mendadak Oh Tihoa genggam tangannya, katanya keras masakah tidak ingin menuntut balas-menuntut balas, dengan terlongong liwian HWI kemak terkemik entah berapa kali sudah mulutnya mengulangi kedua katanya ini, air mati akhirnya menetes membasai pipinya, mendadak di akibatkan tangan Oh Tihoa dengan keras, katanya dengan suara serak. Taukan kau kenapa Hong Butoako kurla merendah diri menjadi kawan binatang. Aku pun sudah melihatnya, tentu dia punya suatu derita dan pengalaman yang tak sudi diketahui orang lain. Dia menyembunyikan nama mengasingkan diri, terima dihina dan hidup menderita, lantaran dia tidak mau menuntut balas, Oh Tihoa melengat, tanyanya kenapa karena dia cukup jelas hanya mengandalkan tenaga dan kemampuan kita segelintir manusia ini, tak bedanya seperti telur membentur batu dia tidak kerelah aliran Hoasan Pai kita putus turunan begini saja, dia pun takkan tega para anak murid Hoasan Pai satu persatu menjadi korban kekejaman musuh, Pipop Kongcu segera maju mendebat, timburunya tiba-tiba apakah anak murid Hoasan Pai kalian ada juga yang masih hidup, yang ketinggalan hidup tidak banyak jumlahnya, sahut liuan HWI. Oh, jadi masih ada beberapa gelintir yang masih hidup, ku kira malah sudah mampus seluruhnya, jengek Pipop Kongcu. Kau, berubah airmu kali uyan HWI. Namun Pipop Kongcu tidak beri kesempatan dia bicara, katanya dingin lebih lanjut dulu Hoasan Cipkia malang melintang di Kang Ou, betapa besar ketenaran nama kalian, setiap menyinggung nama Hoasan Pai siapa yang takkan mundur dan mengalah, sampai pun rakyat kerdil di negeri asing seperti aku ini pun sudah lama kagum dan merasa iri akan kejayaan Hoasan Pai masa dulu, tapi sekarang, dia geleng-geleng kepala, lalu meneruskan menghala napas tapi sekarang boleh dikata tidak seorang pun kaum bulim yang masih ingat nama Hoasan Pai, sudah lupa bahwa di bulim pernah bercokol dengan angkernya sebuah Hoasan Pai, seumpama anak murid Hoasan Pai masih tetap hidup sebanyak mungkin. Apa pula bedanya kalau mereka sudah mampus seluruhnya seperti kepalanya dikempelang dengan gonam, liku yang HWI tersurut mundur selangkah dengan mata beringas kulit mukanya gemetar, keringat membasahi seluruh kepalanya. Berkata pula Pipop Kongcu seorang laki-laki sejati sebagai kesatia, daripada hidup memeluk bangkai lebih baik gugur sebagai pahlawan, coba katakan benar tidak liu yang HWI banting kaki, katanya semir liu yang HWI kau kira takut mati, tapi mati harus mati dengan berharga, jikalau hanya mengorbankan jiwa secara konyol, kau sendiri beranggapan bahwa bukan tandingan Cio Koan Im Tukas Pipop Kongcu. Dalam kolong langit ini, orang-orang yang benar-benar dapat melawannya sampai setanding mungkin tidak banyak jumlahnya, asal kau bisa ajak kami menemukan Cio Koan Im, kami tidak segan-segan berkorban demi kalian, tapi kalau toh kalian, kalian tidak berani, ya apa boleh buat, demikian olok-olok Pipop Kongcu secara halus sambil membakar hatinya. Berubah rona muka liu yang HWI, mendadak ia kertak gigi terus ia putar badan memburu ke arah Hong Buko, dia berlutup di hadapan orang sambil menarik tangan orang. Tampak dengan air metu bercucuran pilu, jari-jarinya tak henti-hentinya mencoret-coret di telapak tangan Hong Buko, sesaat kemudian Hong Buko seperti gusar, mendadak kakinya melayang ia tendang liu yang HWI terguling-guling. Tapi liu yang HWI segera bangkit dan mendadak ke depan kakinya pula, tampak sekujur badan Hong Buko gemetar seperti orang bergidi kedinginan, dua titik air metu meleleh keluar dari sepasang matanya yang kosong hampa itu. Sekian lamanya pula, baru terlihat liu yang HWI melompat bangun, katanya serak apa benar kalian suka menemani kami bersaudara pergi mencari Cio Khoan yang sudah tentu benar Oh T. Hoa memberi janjinya dengan tegas. Meski kita pergi dan takkan kembali dengan hidup, kalian tidak gentar tanya liu yang HWI menegas. Memang kau kira aku orang Cio ini laki-laki yang takut mati seru Oh T. Hoa dengan lantang. Liu yang HWI menarik napas sedalam dalamnya, katanya bersemangat baik, kalau demikian marilah kalian ikut kami, puncak-puncak batu seperti berlomba menjulang ke angkasa, barisan batu ini laksana tak berujung pangkal di tengah-tengah gulun pasir nan indah. Sampai di sini kaki tangan Hong Buko seolah-olah mulai dingin dan gemetar. Oh T. Hoa layangkan pandangan sekelilingnya, katanya takjub suatu daerah yang amat berbahaya, mungkinkah kita sudah tiba di ambang pintu akhirat. Bukan di ambang pintu neraka, di sini juga sudah termasuk akhirat, ujar Liu yang HWI, di antara hutan-hutan batu ini, terdapat sebuah lembah yang letaknya amat tersembunyi. Di sanalah Cio Koan Imbir Semayam, di sanalah Hong Buto Ako mengalami derita dan siksaan yang kejam yang tak mungkin bisa dialami oleh manusia siapapun. Memancarkan cahaya berkilat biji metoh T. Hoa, jari-jarinya terkepal kencang, katanya lantang kini tibalah saatnya dia menuntut balas, Marilah kita terjang ke dalam tapi di antara sela-sela puncak batu itu, jalan berbelit-belit dan berliku-liku, setiap langkah mengandung banyak perubahan yang berbeda-beda dan tak bisa diteliti, jikalau begini saja kita menerjang masuk secara membabi buta, mungkin selamanya takkan bisa masuk ke lembah sesat itu sampai jiwa kita ajal, demikian kata Liu yang HWI. Pipup Kongcu jadi gelisah, katanya lalu, lalu bagaimana? Terpaksa harus tunggu sampai hari menjadi gelap, bila arah angin sudah berubah tak tahan bertanya pula Pipup Kongcu kenapa harus menunggu sampai malam di saat arah angin berubah bahwa Matukku Pinghang Butu Ako sudah cacat, maka belakangan Ciyoko Ani memandangnya sebagai mayat hidup layaknya sedikit pun tidak menjaga dirinya dan membiarkan gerak geriknya, siapa tahu setelah dia biasa keluar masuk selat yang membingungkan ini mengandalkan panca indaranya yang ke-6, segala gerak perubahan dari jalanan yang menyesatkan di dalam hutan batu ini sudah diahapalkan dengan baik sekali. Oleh karena itu maka dia berhasil menggermet keluar tanya Pipup Kongcu. Ya, begitulah, sahut liuan HWI. Lalu, apapun hubungannya dengan perubahan angin itu? Bagi seorang tunanitra yang tuli dan bisa lagi, untuk menemukan arah langkahnya bukan suatu hal yang ringan, tapi dia perlu mendapat bantuan berbagai unsur yang punya ikatan erat dengan kondisi badannya, sudah tentu perubahan angin adalah satu di antara setian unsur-unsur yang menentukan itu, aku paham sekarang, ujar Pipup Kongcu. Jadi malam di mana dia berhasil melarikan diri itu, arah anginnya berbeda dengan sekarang kuatir bekerjanya panca indaranya ke-6nya rada meleset, kemungkinan besar bisa salah menentukan arah, betul-betul, asal selangkah kau salah menggerakkan kakimu di dalam selat yang membingungkan itu, maka saat itu pula ajarmu bakal ditentukan oleh langkah-langkahmu selanjutnya. Oh Ti Ho A mendongak melihat cuaca, katanya gelisah sampai kapan kita harus menunggu baru angin setan ini berubah arah di tengah-tengah gulun pasir, sering terjadi hembusan arah angin di siang hari dan malam hari berbeda, kalau dia justru tidak mau berubah bagaimana Oh Ti Ho A rada sangsi. Kalau tidak berubah terpaksa kita harus menunggu dia berubah, untunglah nasib mereka cukup baik, menjelang malam arah angin tiba-tiba berubah dari arah semula yang menuju ke tengah-tengah tiba-tiba berubah ke arah barat laut, maka hawa dingin segera bergulung-gulung menerjang tiba ke arah barat laut. Dengan ujung pedang sebagai tongkat menutup pasir, Hong Buko berjalan di depan membuka jalan. Setiap langkahnya amat berhati-hati dan lambat, seolah-olah khawatir sekali kakinya salah langkah, selamanya bakal kejeblos ke dalam neraka yang tak tertolong lagi jiwanya. Tapi kejap lain, mereka atau beriring sudah memasuki hutan-hutan batu itu. Malam gelap gulita tiada rembulan tiada bintang, jagat raya sedemikian gelapnya seperti di dalam peti mati, sampai kelima jari sendiri pun tidak kelihatan. Hampir dikata apapun tak terlihat oleh ketajaman metoh tihoa yang sudah terlatih ini, hatinya berdetak tegang sampai serasa sesak napasnya. Tapi dia cukup tahu, semakin gelap, malah semakin menguntungkan bagi Hong Buko, karena di dalam keadaan yang gelap ini, orang yang punya metoh malah jauh lebih tidak leluasa dari seorang picak. Langkah Hong Buko teramat lambat, setiap langkahnya menghabiskan beberapa lamanya, tapi dia terus maju tak berhenti, gerak-geriknya alaksana seekor kucing yang sedang merunduk mangsanya, boleh dikata hampir tak pernah mengeluarkan sedikitpun suara bahwasanya kala itu angin badai membawa demparan pasir bersuit-suit sama teributnya, umpama langkah-langkah mereka bersuara pun takkan bisa terdengar orang lain. Tapi kalau ada orang mendatangi mengeluarkan suara berisik umpamanya, mereka tidak akan tahu. Cuma Hong Buko satu-satunya, dia tidak perlu mendengar namun dia dapat merasakan. Dan pada itulah, seolah-olah dia mendapat suatu firasat jelek, suatu perubahan yang menimbulkan kewaspadaannya. Sigap sekali tiba-tiba dia membalik badannya terus mendekam menempel dinding batu, dalam keadaan dan saat seperti ini, terpaksa orang-orang lain sama meniru perbuatannya, serempak mereka pun mendekam menempel dinding batu, bersiaga dengan tegang. Dengan kencang oh T. Hoa genggam golok berpunggung besar yang berhasil dia rampas dari satu musuh tadi, diam-diam dia menggermet baju ke depan Hong Buko, dia pepetkan. Badannya ke dinding batu pula, dengan tegang dan sabar dia menunggu segala perubahan dengan menahan nafas. Malam nan bulita ini diliputi ketegangan dan napsu membunuh yang mulai memuncak. Seperti seekor serigala buas dan kelaparan yang sedang menunggu mangsanya muncul untuk diterkam di lalapnya. Sesaat kemudian, betul juga dari balik celah-celah batu di sebelah samping depan sana, sayup-sayup didengarkannya dengus nafas orang, saking tegang telapak tangan yang menggenggam merat gagah golok sampai berkeringat. Dengus nafas itu semakin jelas dan semakin dekat. Laksana kilat menyambar golok Oh T. Hoa berayun membacok, boleh dikata dia sudah kerahkan setaker tenaganya untuk melancarkan bacokannya ini, bukan saja cepat serangan ini pun ganas, mungkin jarang orang yang bisa terhindar dari bacokan yang hebat ini. Apalagi di tengah malam buta rata. Memangnya dia sengaja hendak membelah batok kepala orang menjadi dua. Tapi mimpipun dia tidak menduga, memang selamanya dia tidak akan mengira, bahwa orang yang dia serang ini adalah Chow Liu Hiang. Sebetulnya belum tentu Chow Liu Hiang bisa sampai di tempat itu. Untunglah pada detik-detik berbahaya itu mereka tidak sampai kepergok oleh Cio Khoan Im, juga tidak sampai konangan murid-murid Cio Khoan Im tapi cuma bersuah dengan Ki Bu Yong. Koma hanya mengandalkan tenaga kalian bertiga begini saja, sudah lantas hendak lolos dari sini. Kata-kata ini ternyata di ucapkan oleh Ki Bu Yong. Seluruh badannya serba putih laksana salju. Tangannya yang kutung digendong dengan kain sutra berwarna putih pula, demikian pula kepala sampai mukanya dikerudungi kain putih juga, sehingga orang hanya bisa melihat potongan badannya yang semampai dan ramping, takkan terbayang pula akan keburukan wajahnya yang menggiriskan itu. Chow Liu Hiang, Ki Ping Yan dan setitik merah bertiga sama membelalakan Matt mengawasinya siapapun tiada yang berani bertingkah dan bicara lagi, siapapun tiada yang tahu apa yang hendak orang lakukan. Asal dia berteriak memanggil saudara-saudaranya, mereka bertiga takkan mungkin bisa lolos lagi. Di luar dugaan Ki Bu Yong hanya berdiri dan mengawasi mereka tanpa bersuara. Apa yang ku katakan, kau sudah dengar mendadak setitik merah berkata. Huh! Ki Bu Yong bersuara dari hidung. Kau ikut pergi tidak tanya setitik merah pula. Ki Bu Yong tertawa dingin, ejeknya kau sudah tahu bahwa kalian tidak akan mampu lari sendiri, kau ingin aku ikut menunjuk jalan setian lama setitik merah menatapnya lekat-lekat, mendadak dia terloroh-loroh dengan mendungak. Seorang laki-laki yang selama bertahun-tahun yang tak pernah kelihatan senyum tawanya, ternyata tiba-tiba bisa tertawa besar sebetulnya suatu kejadian yang amat mengejutkan orang, cuma sayang loroh tawanya itu bukan saatnya yang tepat. Jikalau gelak tawanya sampai mengejutkan Cio Kuan Im, maka tiga jiwa manusia bakal menjadi imbalan loroh tawanya ini. Kiping yang gusar, semprotnya apa kau hendak menyatakan isi hatimu kepadanya dengan kematianmu. Tapi kamu tidak perlu demikian, peduli apapun yang dia pikirkan demi kita, peduli bagaimana pandangannya tentang kita aku tak perlu ambil di hati. Segera setitik merah menghentikan tawanya katanya tegas baik, kalian boleh pergi. Aku tinggal di sini, menggunakan sisa tenaganya yang sudah lemah itu, ia meronta dan mendorong ke depan sekuatnya, membebaskan diri dari lipatan kain pinggang itu terus menggelundung jatuh dari punggung kipinjan. Kau, kenapa kau berbuat demikian Cio Liuhi yang kaget dan haru? Tanpa aku bebanmu lebih ringan, harapan pun lebih besar, sahut setitik merah. Cio Liuhi yang membanting kaki, katanya tapi mana mungkin aku meninggalkan kau di sini demikian saja selama hidup. Belum pernah aku anggap jiwa itu berharga, sembarang waktu aku sudah siap untuk mati, ujar setitik merah tawar. Sampai di sini dia tidak banyak berkata lagi, tapi sikapnya itu tegas dan tandas, seolah-olah dia mau berkata kepada kibu yang sekali-kali tidak nakal karena ingin hidup lantas aku menipukan, jikalau kau berpikiran secepat ini bukan saja terlalu memandang rendah aku, juga memandang rendah dirimu sendiri, kain kerudung di bagian depan matu dan hidung kibu yang kelihatannya basah. Gadis berhati kaku dan dingin seperti dia, memangnya juga bisa menangis dan mengalirkan air matu, tiba-tiba dia merogoh keluar sebuah botol kecil terus dilempar ke arah Cio Liuhi yang katanya serak sambil berpaling memuka inilah obat pemunahnya, lekas kalian pergi, Cio Liuhi yang malah menghela nafas, ujarnya baru sekarang nona suruh kami berlalu, sudah terlambat, kenapa terlambat tanya kibu yang tak mengerti. Wata Ang Heng aku cukup menyelaminya, kalau dia sudah mengatakan tinggal di sini, jelas takkan mau pergi, kalau dia tidak mau pergi, masakah kami berdua harus pergi begitu saja dia, apalagi yang dia inginkan Cio Liuhi yang mengelus sidung, katanya dia sudah menyatakan hatinya, kalau nona sudi mempercayai dia, marilah kau ikut kami, jikalau dia sudah tahu bila nona sedikit pun tidak menaruh curiga pula kepada kami, tentu dia pun mau pergi aku, aku tak bisa pergi, bukan saja suaranya gemetar, badannya pun bergidik merinding. Apa pula yang patut nona kenang dan berarti di sini tanya Cio Liuhi yang. Kibu Yang tidak menjawab, agaknya dia sudah tak mampu bicara lagi. Pada saat itulah mendadak terdengar seorang membentak kalian berempat, satupun jangan harap bisa lolos seorang gadis berpakaian serba ungu entah kapan ternyata sudah berdiri seram di sana sedang mengawasi mereka dengan mati melotot. Betapapun tabah ketenangan Cio Liuhi yang dan Ki Pingyan, tak urung berubah air mati mereka. Sumoai, kau, Kibu Yang pun berteriak kaget. Siapa sudi menjadi sumoai mu, tukas gadis itu, kau budak tak tahu malu ini, biasanya kau pura-pura jadi gadis suci, siapa tahu begitu melihat laki-laki lantas sinting dan lupa diri, memangnya kau lupa bagaimana sikap guru kita kepadamu. Kibu Yang malah tenang dan sabar, katanya tawar tapi kau pun jangan lupa, suhu sekarang tak di sini, gadis baju ungu itu semakin naik pip tam semprotnya memangnya. Kenapa kalau suhu tidak ada, kau kira dengan kekuatan kita puluhan bersaudara tidak mampu membereskan kalian berempat di mana tangannya menekan sebuah tombol dinding, maka terdengarlah suara bel yang berbunyi nyaring. Cioh Liuhi yang tahu begitu suara bel berbunyi, semua anak murid Cioh Koan Im, akan segera meluruh datang seluruhnya, kepandaian silat gadis-gadis itu semuanya tidak lemah, apalagi terang sekali mereka masing-masing mendapat ajaran ilmu tunggal Cioh Koan Im yang berlainan satu dengan yang lain, jadi pembawaan ajaran mereka berlainan dan berbeda, dengan hanya kekuatan mereka berempat, sekaligus harus menghadapi setiap banyak musuh, sungguh diarada sangsi bisa menang. Apalagi Kipin Jan dan setitik merah tak mampu mengerahkan tenaga, jangan kata berkelahi mengerahkan senjata pun tak mampu. Baru sekarang Kipin Jan sadar untuk menelan obat pemunah itu, tanyanya berbisik berapa lama hasil obat ini baru bekerja paling lama satu jam, kalau cepat setengah jam sudah menunjukkan hasilnya, demikian sahut Kibuyong. Kipin Jan menghela nafas dan geleng-geleng kepala, sebentar lagi bala bantuan musuh bakal berdatangan, umpama tenaganya bisa pulih dalam setengah jam, juga takkan berarti lagi. Dia pun berikan sisa sebuti robat itu kepada setitik merah. Setitik merah tidak menolak, cuma harus disayangkan meski kedua tokoh silat lihai setingkat mereka pada zaman ini, meski sudah menelan obat pemunah, paling-paling hanya menunggu waktu pasrah nasib digorok lehernya oleh orang lain. Suara bel terus berbunyi gadis baju ungu segera membentak beringas kalau sekarang kalian terima menyerah dan mau diborgol, mungkin jiwa kalian dapat diampuni, kalau tidak, Kipin Jan mencibir bibir dan mengancam sepatah kata lagi kau bicara, kubunuh kau lebih dulu, membesi hijau muka gadis baju ungu ini, tapi dia benar-benar tak berani banyak bertingkah kali ini. Mendadak Kipin Jan berkata Choliu Hiang hari ini kau tetap tak mau membunuh orang Choliu Hiang geleng-geleng kepala, sahutnya tersenyum kalau aku mau bunuh orang sejak lama sudah kulakukan, kenapa harus diperpanjang sampai hari ini, tapi jikalau hari ini kau tidak membunuh orang, jiwamu sendiri yang akan dibunuh orang, umpama benar hari ini aku harus membunuh orang, akhirnya aku pun bakal terbunuh juga di sini, bahwa Choliu Hiang sudah mengeluarkan kata-kata yang menandakan dia patah semangat, maka dapatlah dibayangkan betapa genting situasi di depan mata ini Kipin Jan cukup tahu, bahwasannya 1% harapan untuk menang mereka tidak akan bisa memperolehnya. Mendadak setitik merah berkata Akulah yang membuat kau celaka kata-katanya memang dia tujukan kepada orang tertentu, tapi siapapun yang mendengar sama tahu kepada siapa dia bicara. Sesaat lamanya, akhirnya Kipin Jan berkata tak enggan-enggannya kau berani mengorbankan jiwamu, memangnya aku tidak berkorban baik sekali, ujar setitik merah keduanya tidak banyak bicara lagi sampai pun saling pandang pun mereka tidak pernah, tapi dengan kera demikianlah seolah-olah mereka sedang pasrahkan jiwa sendiri kepada temannya. Betapa banyak Choliu Hiang pernah melihat dan menghadapi persahabatan laki-laki dan perempuan, atau hubungan asmara muda-mudi yang beraneka ragamnya, tapi belum pernah terpikir dalam benaknya, bahwa dalam jagad ini ada juga dua orang seperti mereka ini. Ikatan persahabatan yang aneh seperti ini maka terjalin dalam suasana yang dingin dan tegang ini, tapi di dalam situasi yang diliputi bahaya dan jiwa bakal melayang sewaktu-waktu, kelihatannya cukup menusuk hati dan besar sekali reaksinya, jauh lebih mengetuk sanubari orang lain. Mendadak dua gadis berlari-lari mendatangi dari ujung seram di panjang sana. Ternyata keduanya sama-sama telanjang bulat, malah badan mereka masih basah oleh butiran-butiran air, terang keduanya adalah gadis-gadis yang sedang mandi tadi. Terang tadi mereka sudah tertutup hiat sonia oleh Choliu Hiang, kenapa sekarang bisa lari secepat itu laksana mengejar angin. Sudah tentu gadis baju ungu itu kaget dan keheranan pula, ia bertanya meski panggilan bel peringatan amat genting, tapi kalian toh harus berpakaian dulu belum habis kata-katanya. Kedua gadis telanjang ini sudah lari ke depan Choliu Hiang, menghadapi badan gadis remaja yang padat dan montok semampai ini. Tiga laki-laki jadi kebingungan sendiri dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tak nyana begitu tiba dari dekat kedua gadis ini tanpa bersuara lantas tersungkur roboh, seolah-olah ada sebuah tangan besar yang tak kelihatan, mendadak memapak mereka dengan sekali pukulan yang mematikan. Sudah tentu perubahan ini bukan saja membuat gadis sungguh kaget dan berubah roman mukanya, Choliu Hiang bertiga pun melongot, kelihatannya dari kaki sampai kepala keadaan mereka tetap utuh tak kurang satu apapun. Segera kibuyong melangkah maju membalik badan mereka, bagian depan mereka pun tetap utuh tak kelihatan luka-luka atau ada noda darah, cuma kulit muka mereka sama-sama berubah hitam semu ungu, sejalur darah segar mengalir keluar dari ujung mulut mereka. Waktu leher mereka diperiksa, sampai bekas-bekas jalur merah yang melingkari leher mereka. Tiba-tiba kibuyong bergidik sambil menyurut mundur, teriaknya tertahan apa mungkin mereka mati tercekik lehernya agaknya memang begitulah kejadiannya, ujar Choliu Hiang menghela nafas. Kalau sudah dicekik mati, bagaimana masih bisa lari kemari, tanya kipinjan. Kira cekikan dan tenaga yang digunakan orang itu secara pas-pasan saja, mungkin memang sudah diperhitungkan, sengaja membuatnya berlari sampai di sini baru putus nafasnya, demikian Choliu Hiang menerangkan, seperti tiba-tiba ingat apa-apa sembari bicara segera ia berjongkok, dibukanya jari-jari seorang gadis itu tergenggam kencang dari sela-sela jari itu ditariknya secara kertas warna hijau pupus. Siapa yang mencekik mati mereka tanya kibuyong, kenapa mereka dibiarkan lari kemari? Metu Choliu Hiang menatap tulisan di dalam kertas itu kulit daging buka seperti berkerut kejang, sesaat kemudian, baru dia menghela nafas panjang, katanya itulah karena orang itu ingin mengantar mayat mereka kepadaku, mengantar mayat kepadamu teriak kibuyong. Kau, kau, dengan tertawa getir Choliu Hiang angsurkan kertas hijau itu kepadanya. Tampak kertas itu tertulis, disampaikan kepada maling romantis. Persembahan hormat burung kenari. Walau tidak melihat apa yang tertulis di dalam kertas itu, tapi gadis baju ungu sudah merinding dan berdiri bulu kuduknya saking seram dan ketakutan, badannya basah oleh keringat dingin, mendadak dia putar tubuh dan berlari lintang pukang seperti dikejar setan, mulut pun berkau-kau kalap tolong. Tolong tiba-tiba jeritannya terhenti begitu saja, disusul badannya tergertak keras berhenti sebentar lalu terhuyung mundur dan mundur terus. Kembali Choliu Hiang dan lain-lain menjadi tegang dan berkeringat, tampak kaki orang selangkah demi selangkah sempoyongan mundur dengan teratur, terus mundur sampai dihadapan Choliu Hiang lagi, sejak permulaan tidak pernah berpaling muka. Terasa dingin telapak tangan kibuyong tak tahan dia menjerit dengan suara semberekau, baru sepatah kata tiba-tiba dilihatnya gadis baju ungu roboh terlentang. Tampak selebar mukanya berlepotan darah, dan tepat di tengah metu di atas sidungnya, menancap sebatang pedang kecil yang diukir dari batu pualam hijau pula, di atas batang pedang mini ini pun melekat secari kertas di mana tertulis juga kata-kata, dipersembahkan kepada maling romantis persembahan hormat burung kenari semua beradu pandang, tiada seorang pun yang buka suara. Pualam sedemikian tipis adalah gelas dan gampang putus, sebaliknya tulang hidung cukup keras, tapi si burung kenari ternyata mampu menyerang orang dengan pedang pualam ini tepat mengenai tulang hidungnya sampai menemui ajalnya, betapa mengejutkan kekuatan timpukan ini. Choliu Hiang segera berseru lantang berulang kali saudara memberi hadiah, kenapa tidak sudi muncul mulut berkata senteng kecapung badannya tiba-tiba sudah melayang ke depan sana. Choliu Hiang dan lain-lainnya di belakangnya, waktu mereka memutar ke serambi panjang lainnya, berdiri di sana tanpa bergerak, seperti orang pikun yang kaget dan ketakutan. Dimulai dari ujung kakinya setiap dua langkah menggelepak sesosok mayat seorang gadis, serambi panjang yang puluhan tombak ini ternyata berderet mayat-mayat ini yang bergelimpangan. Puluhan mayat itu berderet seperti ditatarapi, seolah hendak berpameran, betapa seram dan menakutkan pemandangan yang mengerikan ini, siapapun yang melihatnya pasti berdiri bulu kuduk dan merinding. Bagaimana juga Ki Bu Yong adalah kaum hawa, mayat-mayat gadis yang meninggal ini pun semula adalah teman-temannya, terasa olehnya kedua kaki menjadi lemas lunglai, tahu-tahu dia melosoh jatuh dan pingsan. Tak tahan lagi hampir saja Ki Pinjan pun hendak muntah-muntah, meskipun wataknya keras berdarah dingin, tapi selama hidupnya tak pernah dilihatnya mayat-mayat orang demikian banyak. Sampai pun setitik merah yang selamanya tidak pernah memberi ampun jiwa musuh-musuhnya yang diincarnya, tak terasa dia pun berdiri menjablek. Entah berapa lama kemudian pelan-pelan baru Chow Liu Hi yang sadar dari lamunannya, katanya menarik napas panjang telengas benar burung kenari itu, Ki Pinjan pun menggumam sendiri dia tahu kau tak mau membunuh orang, maka dia wakili kau membereskan mereka cuma, yang dia bunuh terlalu banyak, jelas kera kematian gadis-gadis itu satu sama lain berbeda-beda, ada yang lehernya terdapat bekas-bekas jalur merah, terang tercekik mati, ada yang badannya hancur terbacok oleh golok, ada pula yang batok kepalanya lemas lunglai, menjurus ke arah yang tak mungkin terjadi bagi seorang hidup, ternyata tulang lehernya remuk di peluntir, ada pula yang menyemburkan darah dari mulutnya, terang dipukul dari serangan berat, ada pula yang dipotong lidahnya, ada pula yang dikorek bijai matanya. Agaknya membunuh orang menjadikan suatu kenikmatan baik si burung kenari sebagai karya seni yang menyenangkan, ternyata sekaligus diagunakan berbagai keruk yang berbeda-beda untuk membunuh para gadis-gadis ini. Pada setiap mayat gadis-gadis ini semua diberikan secara kertas yang bunyinya satu sama lain tak beda. Dihaturkan kepada maling romantis, persembahan hormat, burung kenari, burung kenari, burung kenari, Kiping Jan menggumam lagi, siapanya na iblis laknat membunuh manusia yang kejam ini menggunakan nama yang begitu molek. Chowliuh yang menghela nafas, ujarnya coba kau perhatikan setiap muka mereka, Kiping Jan gelengkan kepala, sahutnya, aku tidak suka mengawasi perempuan, yang hidup saja tidak suka, apalagi yang sudah mati, tapi kalau ini kau lihat dengan seksama maka akan kau temukan walau kera kematian mereka berbeda, tapi ada pula titik persamaannya di antara korban-korban ini, tak tertahankan Kiping Jan benar melirikan matanya, seketika berubah air mukanya teriaknya benar-benar. Kermayat gadis ini semuanya sudah tidak punya bulu alis, sebetulnya mereka punya alis, cuma kini sudah dicukur pelintas seluruhnya. Begidi seram Kiping Jan yang dibuatnya katanya masakah sebelum dia membunuh korban-korban ini, satu persatu dia cukuri dulu alis mereka, mungkin disinilah pertanda khas bagi si burung kenari setiap kali dia membunuh orang agaknya bukan saja membunuh orang sebagai hobinya, sekaligus dia pun ingin banyak orang tahu, bahwa korban-korban ini adalah karyanya, tapi kali ini dia bunuh gadis-gadis ini lantaran kau, jelek-jelek sudah memberi bantuan kepadamu, benar tidak M. Chowliuhi yang mengerut alis? Kenapa dia mau membantu kesulitanmu? Kau kenal dia tidak kenal. Tentunya tak mungkin dia kemari membunuh orang tanpa sebab, setelah membunuh orang lantas tinggal pergi sudah tentu dalam kejadian tentu ada sebab-sebabnya, sebab apa bersambung ke jelit 25.